Pemirsa, hingga Jumat malam suasana antrian calon penumpang yang melakukan tes rapit antigen di airport Soekarno-Hatta masih padat. Ya, para calon penumpang ini rata-rata mengantri hingga 2 jam karena harus mengikuti pendaftaran dan menunggu pemanggilan sesuai nomor urut. Dan berikut laporan dari Chandra Irawan Irfandi dan Bayuanggara. 2, 3, 6 Iya, Pak Mirsa, beginilah calon penumpang yang hendak melakukan tes kesehatan di airport health center terminal 3 bandara internasional Soekarno-Hatta. Di mana memang berdasarkan pandangan kami atau berdasarkan pantauan kami memang suasana ini masih nampak padat namun memang jauh lebih terluruhnya dibandingkan pada pagi hari tadi. Dan memang sebagian besar para calon penumpang di bandara Soekarno-Hatta ini telah mengantri selama 2 jam. Dan untuk melakukan tes ini sebelumnya mereka harus melakukan pendaftaran di tempat ini. Kemudian mereka akan diberikan nomor urut dan berdasarkan nomor urutnya mereka akan dipanggil menuju ke bilik tempat mereka melakukan tes kesehatan. Seperti PCR, rapid antibody ataupun rapid antigen. Dan seperti yang kita ketahui di operatur bandara yakni PT. Angkasa Pura I dan PT. Angkasa Pura II menyediakan layanan PCR, rapid antibody dan juga rapid antigen. bagi sejumlah calon penumpang yang hendak melakukan perjalanan di bandara yang mereka kelola. Layanan ini diterapkan untuk mempermudah dan mendukung calon penumpang pesawat untuk menerapkan penerbangan yang sehat dan aman. Pihak Angkasa Pura II juga telah menurunkan beberapa tarif tes kesehatan yang mereka kelola. Di mana tarif tes PCR yang sebelumnya Rp885.000 menjadi Rp800.000 untuk hasil 24 jam setelah pemeriksaan. Kemudian tarif rapid test antigen turun dari Rp385.000 menjadi Rp200.000 untuk hasil 15 menit setelah pemeriksaan. Dan juga untuk tes rapid antibody masih sama yakni dikenakan biaya Rp85.000 untuk hasil 15 menit setelah pemeriksaan. Dan layanan tes ini sendiri berlaku setiap hari selama 24 jam di terminal atau di bandara Soekarno-Hatta. Dan selain di terminal 3 ini juga terdapat di terminal 2, tepatnya di titik Kalayang. Dan memang seperti yang kita ketahui bersama, hal ini atau kebijakan ini sejalan dengan kebijakan Pemprov DKI Jakarta sejak tanggal 18 Desember 2020 atau hari ini di mana mereka mewajibkan untuk setiap warga yang keluar atau masuk ke wilayah DKI Jakarta untuk menyerahkan atau membuktikan hasil tes rapid antigen mereka. Yang menggunakan transportasi baik darat, laut maupun udara. Namun hal ini tidak berlaku bagi warga yang menggunakan transportasi atau kendaraan pribadi. Aturan ini sendiri berlaku selama 3 pekan ke depan yakni hingga 8 Januari 2021 atau selama masa mudik Natal dan Tahun Baru. Dari Tangerang, Banten, Chandra Irawat.